Yang paling nikmat hidupnya orang zaman sekarang ini adalah yang gak pakai HP. Tulis kata-kata saya, yang paling nikmat hidupnya orang di zaman sekarang ini adalah yang gak pakai HP. Nikmat hidupnya, coba lihat. Yang paling cepat matinya orang sekarang ini yang pegang HP terus. Tinggal dilihat aja. Berapa banyak itu pakar-pakar itu matakan, orang kalau sudah megang HP itu maka ada lemah. Imunnya itu menjadi lemah, makanya banyak kena corona. Karena imunnya rendah. Nah itu kan ada radiasinya itu. Coba kita lihat pegang HP. Kalau udah lama kita itu gunakan panas, itu kan radiasi. Di tangan kita bisa kesentuhan, terjangkau panasnya bagaimana dalam otak kita. Pengaruh satu saraf, dan sebagainya. Nah, biar kita paham. Kenapa? Gak ikut perintahnya Nabi. Himbawan Nabi, nasihatnya Nabi. Terkuhu malah, ya. Ini yang dimulai Nabi Orsang Fitnah itu. Oleh karenanya, silahkan. Tapi gunakan yang penting-penting saja. Sama seperti penggunaan pisau. Atau pisau? Pisau diperlukan apa, Bia? Diperlukan. Untuk apa? Potong-potong. Gunting. Alat gunting. Diperlukan apa, Bia? Perlukan. Untuk apa? Gunting-menggunting. Iya kan? Nah, ketika kita gak memerlukan pisau, perlukan pisau itu kita bawa? Jangan. Nanti disangkanya pamer. Iya kan? Disangkanya sok-sokan dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Atau, ada anak kita masih kecil, lalu kita berikan pisau, orang lain yang melihat kita sebagai orang tua, memberikan pisau kepada anaknya. Itu termasuk, yang mencibirkan, membuat orang lain itu mengejek kita, menghina kita, memaki kita, atau memuji kita. Yang terjadi sebaliknya. Karena anak kecil gak boleh berikan pisau. Bahaya. Nah, itu. Jadi, HP itu, kita perlukan, tapi gunakan sepastinya. Jangan sampai kita itu menggunakan yang tidak-tidak. Ini saya baru beli, kursi, saya ambil pisau, udah itu saya sobek-sobek begini. Nah, itu bukan pada tempatnya. Zoleh mahernya, jadinya. Itu yang terjadi dengan HP itu. Nah, udah karena itu, hati-hati dengan fitnah HP, dan HP itu termasuk fitnah, yang disampaikan Nabi Rasulullah SAW, di mana, Nabi Rasulullah SAW, mengatakan bahwasannya, لا تدأ أحدا إلا لا توماته. Tidak membiarkan seorang pun, kecuali pas dia akan menempelengnya. Coba lihat HP, mana HP? Tuh. Nah, tapi kalau Habib Bidin tadi, dia bukan main HP, tapi dia itu menulis, soal-soal yang dicatat. Nah, tapi termasuk di antara fitnanya HP, Maju Stalim, HP. Mau sholat? HP duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP, keluar. Mau tidur? HP. Bangun tidur? HP. Mau makan? HP. Sambil makan? HP. Setelah makan? HP juga. Bahkan Masya Allah, HP dibawa ke kamar mandi. Hebatnya. Ini HP ini luar biasa ini. banyak orang yang iri kepada HP sekarang ini. Murid ingin disayang sama gurunya, tapi gurunya lebih sayang kepada HP. Istri ingin disayang sama suaminya, tapi suami lebih sayang kepada HP. Anak ingin disayang oleh tuanya, tapi ternyata orang tuanya lebih sayang kepada HP. Kenapa dikatakan begitu? Itu adalah sebuah ucapan dan ujaran yang tidak tepat. Eh, kenapa bilang begitu? Ini tepat. Kenapa? Karena disebutkan, Orang kalau cinta pada sesuatu, lebih banyak menyebutkannya. Ini bukan cuma menyebutkan, dibawa terus. Nah, itu kan cinta itu namanya. Berarti HP lebih kita cintai, melebih daripada istri kita. Melebih daripada anak murid kita. Lebih daripada anak-anak kita. Lebih daripada istri kita. Lebih daripada semua. Nah, ini HP. Ini fitnah HP ini. Nah, oleh karena itu, coba lihat. Kata Nabi Rasulullah SAW. Tidak membiarkan seseorang pun, kecuali dia pasti akan ditempelannya. Kalau ada HP, bunyi. Tidak, oh, dari fulan. Teg. Plop. Coba lihat. Orang-orang begini. Tidak ada pakai HP begini. Atau begini. Tidak ada. Tapi begini. Ini. Ini yang ketanya Nabi Rasulullah SAW. Menempelnya. Tidak membiarkan seorang pun, kecuali ditempelannya. Tuh. Ilial atau matuh ini. Jadi, hati-hati. Tidak ada, tadi. selamat menikmati